PEMCAP PJ Bupati meminta Komandan Upacara Teguh Mandiri Putra SSTP memeriksa kehadiran peserta apel tersebut. Satu persatu para peserta apel diabsensi dengan cermat, mulai dari para kepala dinas, sekdis, para kabit maupun camat dan sekcam. Setelah pemeriksaan dilakukan dengan absensi, PJ Bupati Biren dalam arahannya menyampaikan sejumlah hal penting kepada setiap dinas satu persatu, mulai asisten, kepala dinas, badan, kantor, dan camat. Intinya diharap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benahi perbagai kekurangan yang ada, terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Ditegaskan semua pejabat untuk menjualin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pegawai juga stakeholder lainnya. Mas Hakimu, Ujah, Bapak, Neselot. Kemarin kita harus ambil tindakan tegak, kita tapok lah, Pak Sajeh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kasat, berkata dengan unsur lainnya, sehingga tidak ada terjadi hal yang kita inginkan. Sudah berapa kali kita duduk, Pak Cama, dengan Pak Besi ya. Mohon diingatkan, asal ada yang bangun, langsung kita ingin. Eksikusi. Kemudian, PUPR. Tolong data hari ini kita mengajukan rehat rekor di PNPP. Data aset kita tidak tertib, tidak teratur. Itu tantangan buat Bapak. Pak Kedis ya. Di PNPTSP juga begitu. Di PNPTSP hari ini juga menjadi penentu terhadap banyak publik kita. Sudah bagus, tapi memang kita berharap lebih bagus lagi. Hari ini kita sudah memperjuangkan untuk MPP, bekas MPP itu kita jadikan MPP. Tapi membutuhkan anggaran yang luar biasa, tinggi. Desainnya 17 miliar, kita pikir itu terlalu tinggi. Kepala Dinas dipersilakan untuk menemui pejabat terkait dan anggota DPR, baik di provinsi dan pemerintah pusat, untuk melobi program kegiatan pembangunan di Biren. Dari Biren, Ismandin Idris, Raminis.com Dari kiri ke kanan, Dari kiri ke kanan,